Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini hari Jumat ujung minggu tanggal 23 Agustus tahun 2024 rekan trader seperti biasa dari hari Senin sampai hari Jumat saya membawakan analis harian buat rekan trader Amarket memberikan analis harian buat rekan trader kita selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader supaya rekan trader minimal mengetahui apa yang sedang terjadi pada pasar bisa mengantren mengetahui hal tersebut artinya rekan trader punya sedikit gambaran tentang pasar yang sedang terjadi oleh karena itu rekan trader mari tetap bersama kami kami akan memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya oke rekan rekan trader tanpa membuang waktu pergerakan pasar kita akan lihat apa yang terjadi di hari kemarin karena ini akan melendasi untuk hari ini ya Oke kita akan lihat bersama-sama rekan trader nah yang terjadi pada hari kemarin belum terlihat dengan jelas di hari kemarin bagaimana pergerakan pasar ini sangat luar biasa itu mulai dari indeks dolar Amerika indeks dolar Amerika indeks dolar Amerika bisa lihat dia naik sampai di sekitaran 101.4 99 ini adalah kenaikan yang menurut saya ini luar biasa banget rekan trader ya ini sangat luar biasa dengan kenaikan yang terjadi saat ini di hari kemarin Oke selanjutnya rekan trader kita lihat pun juga di euro angka samdolar bagaimana ke arah pergerakan yang terjadi pada euro angka samdolar Rekan trader untuk euro angka samdolar Rekan trader bisa lihat euro angka samdolar mengalami perlemanian signifikan bayangkan dia jatuh sampai di 1.10964 ya ini adalah hal yang luar biasa dan memang ini terjadi karena dolar mengalami penguatan Rekan trader dan untuk ponseling pun ponseling setelah dia naik sampai di posisi 1.31420 akhirnya dia turun kembali di 1.30773 Rekan trader bisa lihat bagaimana kelemahan ya setelah menguat dia melemah dan ini ya biasa aja karena kemarin memang kalender ekonomi sangat banyak di hari kemarin dan untuk gold saya sudah bilang kemarin bahwa gold ini akan jatuh koreksi dan gold jatuh keluar dari zona 2.500 dia keluar sampai di 2.469 walaupun akhirnya dia sedikit naik dan ditutup di 2.460 oh sorry 84 ya hari ini dia naik agak sedikit luar biasa udah 93 saya pikir akan kembali lagi ke 2.500 dan untuk USDN Jepang Rekan trader setelah kemarin ya kemarin pergerakannya setelah dua hari yang lalu dia mengalami perlumahan kemarin bayangkan dia naik sampai ke 146.507 nih pergerakannya ini sangat luar biasa nih hari ini ada sedikit koreksi ya kita lihat apakah hari ini dia akan mencoba naik lagi kita akan lihat bersama-sama oke Rekan trader tadi adalah pergerakan pasar yang terjadi di hari kemarin selanjutnya bagaimanakah tema hari ini nah ini tema saya ini tendensinya kuat banget ini saya ini provokator saya ini nah untuk tema hari ini saya akan mengangkat tema tentang emas siap meledak pidato power ditunggu nah ini dia emas siap meledak kenapa saya bilang siap meledak setelah kemarin luar sampai 2460 68 bayangkan jatuh tapi saya udah bilang dalam beberapa satu minggu ini omas itu dia akan naik sampai 2550 malahan saya bilang 2550 malahan dia kemarin udah 2530-an nah untuk beberapa hari ini seperti biasa dia koreksi Rekan trader dan itu sangat wajar itu sangat wajar saya banyak dibilang waduh bapak dia ini enggak sampai 2550 dia udah turun lagi saya bilang itu koreksi dan saya tetap yakin jangankan 2550 2600 pun saya yakin kenapa karena semua akan menunggu pengumuman pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC bulan September nanti dan awalnya ini akan terjadi hari ini Kenapa karena hari ini Jerome Powell akan mengeluarkan statement di simposium Jackson Hole ini simposium yang sangat luar biasa dan kita akan bahas tema ini nanti di webinar saya hari ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat nanti malam saya spesial akan membahas tentang simposium Jackson Hole buat Rekan trader bagaimana pengaruhnya terhadap pasar saya akan bahas nanti di malam nanti Nah untuk kali ini kenapa saya yakin emas akan meledak karena pertama udah bisa lihat geopolitik Oke tapi saya lebih menitikberatkan peluang peledakan yang terjadi pada mas ini karena pidato yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell dimana pasar menunggu pidato tersebut apakah Jeremy Powell akan menyatakan bahwa tingkat suku bunga akan dipangkas karena laporan FOMC kemarin sebagian besar 100% menyatakan bahwa suku bunga siap dipangkas itu menurut para angkota-angkota defet tapi semua akan menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell nanti malam dia akan mengesahkan langkah-langkah tersebut dan dia akan mengumumkannya itu nanti di saat pertemuan FOMC nah oleh karena itu Rekan trader apabila Jeremy Powell dengan gamblang menyatakan bahwa pemakasan tingkat suku bunga fix akan dilakukan pada bulan September di pertemuan FOMC emas akan naik ke puncak ketinggian yang tertinggi jangankan 2550 2600 pun akan dicapai oleh emas perlahan namun pasti di saat pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan di saat itulah emas akan mencapai level ketinggian dan paling tertinggi dalam secara makanan trader dalam mikianlah tema kita pada saat ini dan seperti biasa Rekan trader kita langsung akan masuk di analisa teknikal terlihat dulu nah kita lihat dari indeks dolar Amerika dan terhadap bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini oke terlihat untuk indeks dolar Amerika Rekan trader saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia ke sedikit stagnan ya saya memang bilang bahwa memang hari ini dia akan mencoba melemah tapi saya lebih berpikir bahwa ini harap diperhatikan kenapa kalau memang nanti di start malam pidato dilakukan artinya peluang pelumahan ini sangat luar biasa saya bisa bilang bahwa emas ini kemungkinan eh sorry indeks dolar Amerika dia bisa sampai di level 100.99 91 atau malahan bisa turun lebih rendah lagi Rekan trader sampai di posisi 100.848 ya walaupun ada kemungkinan juga dia naik di posisi tertingginya itu di 101.44 tapi saya lebih yakin bahwa dia ini akan mencoba turunnya itu sampai di 100.911 atau malahan lebih rendah lagi dia sampai di posisi 100.848 bagaimana maka yurang kosong dolar untuk yurang kosong dolar saya bisa bilang boyurang kosong dolar ini hari ini dia punya peluang yang sangat kuat untuk mengalami penguatan apalagi nanti akan ada statement saya bisa bilang bahwa peluang penguatan itu bisa terjadi sampai level tertinggi di seputaran satu poin satu satu empat delapan tiga tapi hati-hati pembelikan arah bisa membuat dia balik lagi satu poin satu satu kosong empat kosong nah ini dia adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro angkosong dolar bagaimana ke Pound Sterling untuk Pound Sterling rekan trader rekan trader bisa lihat dengan jelas Pound Sterling hari ini masih punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan saya tidak mau bilang dia akan menguat sampai di posisi mana tapi prediksi saya itu di satu poin tiga satu lima tiga dua hati-hati dia bisa balik lagi di posisi satu poin tiga kosong tujuh tujuh tiga nah ini dia nah pergerakan terjadi pada Pound Sterling selanjutnya kita lihat gold bagaimana ke gold nah ini dia gold nah gold ini luar binasa gold kita lihat dengan trader setelah kemarin jatuh hari ini dia punya tendensi yang kuat untuk naik dan saya bisa bilang bahwa peluang besar gold naik sampai posisi tertinggi minimal dia bisa sampai ke 2505 dia masuk kembali lagi ke 2500 itu minimal ya bisa langsung kasih garis aja oke 2505 lah ya nah disinilah ya oke ini oke nah tapi tidak tertutup kemungkinan dia pun juga bisa naik sampai level paling tertinggi di posisi keluar 1516 jadi menurut analisa saya ya walaupun hati-hati juga dia balik juga ke bawah ini nah analisa saya dia akan bergerak rekan trader sampai level ketinggian maksimum menurut saya dari 2479 poin 74 sampai 2505 ya bisa capai tidak tertutup kemungkinan dia akan merangkak naik sampai level paling maksimum di 2516 kita bisa aja 2516 akan terjadi kita akan lihat bersama-sama rekan trader dan untuk USB yang Jepang akan terhadap bisa lihat bahwa USB yang Jepang hari ini pergerakan yang sangat luar biasa luar biasanya itu maksudnya melemah nah ini dia menurut analisa saya kelemahan itu ya saya pikir kelemahan paling sempurna itu ya mungkin dia akan sampai di level paling terendah itu di seputaran sempat tempat poin 851 walaupun menurut saya juga terlalu jauh itu dan kalaupun memang nanti dia pembalikan arah ya pembalikan arah menurut saya ya paling tertinggi disinilah ya sempat tempat poin 982 nah disini ya oke menurut saya sampai level paling terendah disini nah walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan coba juga sampai level paling terendah juga di di sekitaran sini setelah sempat tempat poin 75 bagi rekan trader demikianlah analisa teknikal saya mau kasih sedikit informasi dulu buat rekan trader ya rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan mendaftar juga dia market trading bersama kami kami adalah broker yang sangat luar biasa memberikan yang yang terbaik buat rekan trader semuanya jangan kaget ya dan rekan trader lihat 2100 akan ada pidato Jeremy Powell hati-hati dan di jam itu pun juga ada penjualan rumah baru kemarin rumah lama hari ini rumah baru nah karena itu hati-hati sekali lagi rekan trader hati-hati Oke rekan trader demikianlah analis harian kita dari market kami berharap semoga benteng bahwa ini bermanfaat untuk keren trader semuanya jangan lupa sekali lagi hadirlah di acara webinar yang akan diadakan oleh a market pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel terbaik a market channel YouTube-nya market sana kita akan membahas tentang pertemuan Jackson Hole dan bagaimana impactnya terhadap pergerakan pasar kedepan oke dengan trader semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia selamat menikmati